Intro Halo teman-teman semangat pagi Assalamualaikum Wr Wb Ini mesin GE200 ya Magnetnya sudah selesai Saya buka Hari ini saya mau share Ke teman-teman cara Melepas mengganti Shield teman-teman Yang shield ini posisinya di belakangnya Magnet ya Magnet mesin diesel bensin GE200 Ini posisinya ada di belakangnya Magnet sedang mengalami Kebocoran teman-teman Sehingga olinya itu muncrat ke bagian luar Saat dibuat Untuk Menggerakkan mesin Penepung kopi ya Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman Sudah kaku Padahal ini juga Belum Bisa dibilang lama Mesin ini baru setahunan Ternyata Shieldnya Kualitasnya kayaknya jelek teman-teman Sehingga terjadi kebocoran Saat digunakan untuk Bekerja Nah ini ukuran Hasilnya ya Yang tertulis di buku Seperti itu Kemudian yang terpenting Ini as sebelum kita pasangin shield tadi Kita ganti shieldnya Benar-benar kita pastikan untuk bersih teman-teman Bagai kain bisa Atau bagai apapun bisa ya Yang penting Jangan sampai kotoran-kotorannya itu ada yang tertinggal Supaya nanti benar-benar rapat saat kita masukin shield yang baru teman-teman Oh iya hasilnya itu Mending di bagian luarnya itu Kita olesi pakai Lim Lim gasket Atau lim yang biasa untuk pakai itu teman-teman Atau apa ya Auto sealer Ada lim auto sealer Di bagian luarnya Kita lapisi lim auto sealer Kemudian setelah bersih Nanti kita masukkan ke situ teman-teman Nah seperti ini Ini limnya gak begitu kelihatan Karena warna-warna hitam teman-teman Sudah saya olesi tadi Kemudian kita tekan Pelan-lahan kita tekan Sampai benar-benar Masuk ya Itu di lubang kanan kiri seal itu ada seperti tengasan Sehingga Kita masukkan sekitar 2 mili dari situ Kita tekan Pakai tangan aja bisa Terus kita coba kita putar-putarkan Ikut berputar atau tidak Karena ini baru ya jelasnya gak akan ikut berputar teman-teman Kita tekan seperti ini Supaya nanti kita Rasakan pakai Telunjuk itu Benar-benar sudah pas ya Posisinya tidak miring Dan tidak Tidak sampai Terlihat nongol Nah itu bisa kita rasakan pakai Jari seperti ini Supaya nanti Kondisinya itu Pas dan Olinya tidak Merempes kembali teman-teman Ini Seri ini murah Ini hanya 13 ribu Kemarin saya beli itu 13 ribu Kalau yang Bagian sebelahnya sana itu Gak bocor ya Bagian di Puli itu aman Gak bocor Yang bocor hanya bagian sini saja teman-teman Nah setelah itu Tinggal kita masukkan kembali Magnetnya seperti ini teman-teman Cukup mudah ini Kalau masang magnet Karena asnya itu Mengerucut Jadi nanti Jatuhnya Apa Eratnya Magnet ini Hanya dari Mur di bagian luar Nah seperti ini Nanti kita kencangin aja Ini pas kita Kembalikan lagi Ke posisi Mejanya teman-teman Nah ini nanti Seperti itu Oke gitu ya Sharing saya Cara ganti seal Mudah-mudahan bermanfaat Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.